Intro Pagi-pagi minum kopi Sikokelas bagi duo Pemirsa TV Jambi kita berjumpa lagi Dalam program Podcast Punya Kita Gitu lah ya Kebiasaan orang Jambi suka pantun Apalagi kalau saya memang keturunan Jambi asli Oke, Pemirsa kita berjumpa lagi Dalam program Podcast Punya Kita Kali ini saya mengundang seorang wanita cantik Kalau dilihat-lihat wajahnya ini mirip Kamasean, tau Kamasean? Salah satu penyanyi Jebolan ajang pencarian Bakat yang ada di televisi nasional Tapi ini bukan Kamasean, tapi ini adalah Orang yang berprestasi Dari kecil, mungkin dari Kandungan ya, dari kandungan dia sudah latihan catwalk gitu ya Di rahim mamanya ya Sehingga pas sudah keluar Sudah terbiasa, terbentuk menjadi seorang model Saya mengundang seorang model di Jambi Woy, kalau udah bayangin model nih Pasti satu, orangnya cantik Rambutnya panjang, kulitnya putih Badannya bagus Pas banget ada di depan saya ya Kita sudah mengundang Fitriya Puri Ramadian Halo Amzal Halo Pemirsa TVRI Jadi kalau Fitriya Puri Ramadian ini Nama panggungnya itu adalah Pipit Kalau misalnya ditanya, Fitri-Fitri Orang nggak tahu Sama kayak saya ya Oh iya Kalau disebut lengkapnya juga nggak kenal orangnya Pak ya Nggak kenal ya Tapi kalau sekarang Pipit-Pipit mana? Pipit model Tuna Baru tahu ya Baru tahu Fit sehat Fit? Alhamdulillah sehat Amzal Ini kabarnya Pipit abis ngejob Kalau nggak salah di Australia ya Oh iya luar biasa ya Di Australia di RT berapa? Di sebelahnya gang rumah bapak sih Pak Lebih tepatnya Oh iya Yang Fashion Street ya Iya bener-bener Yang kemarin kalau nggak salah pakai karung ya Untuk busananya ya Bener-bener Tahu aja ya Mama sehat? Keluarga sehat? Alhamdulillah sehat semua Amzal Sehat semua Ini aktivitasnya sehari-hari Sekarang sibuknya apa ini Fit? Masih di dunia model kah? Atau sudah beralih tempat yang lain? Sibuknya banyak ya sebenarnya Banyak? Sibuknya banyak nggak apa-apa Nggak masalah Yang penting cuannya juga harus banyak Iya bener-bener Harus banyak masuk Sibuk sekarang Karena udah berumah tangga Pasti sibuk sama keluarga Terus juga masih Udah nikah ya? Udah Ya kasihan Harapan-harapan Anda musnah Tapi saya punya bibit baru Kalau mau Oh iya iya Untuk dijodohkan sama anaknya ya Terus juga Sebentar lagi insya Allah Lagi mau ngurus wisuda Terus juga Dengan kegiatan-kegiatan MC yang lain Dan masih aktif juga di dunia model Tapi mungkin Kalau sekarang kurang ke catwalk Tapi lebih ke model foto Video Terus juga Baju-baju Katalog Seperti itu Apalagi sekarang kan Banyak yang jualan online ya Bener Sering juga kan dilibatin ya Bener Untuk jadi modelnya Terus Biatin ke belakang Kesamping Kalian Karena pinter ngomong juga ya kan Kita live di akun jualan tersebut Oke Di Instagram Ataupun di Iya itulah ya Tapi Pit Pit ini jadi model udah lama ya? Udah Bener sih Kat Amzal tadi Maksudnya emang Dari lahir ya? Dari dalam kandungan Itu bener Karena kebetulan mama itu punya sanggar Oh kirain mama punya ini Punya Apa? Enggak jadi deh Ntar disensor Jadi kebetulan mama itu punya sanggar di rumah Jadi emang dari mama hamil aku Itu masih ngelatih catwalk gitu loh Pantes turun-temurun ya Jadi dari baru lahir itu emang ngeliatnya ya Anak-anak sanggar yang biasa latihan di rumah gitu Jadi sudah terbiasa dengan pemandangan seperti itu Jadi berawal di umur 2 tahun itu sudah memberanikan diri Dengan kecentilan anak 2 tahun Iya baru bisa jalan kayaknya ya Oke kita lihat fotonya berikut ini ya Gak ada Gak ada Gak ada soalnya udah tersimpan lama pak Jadi dari umur 2 tahun? Jadi kebetulan acaranya juga acara sanggar mama Iya kecentilan ini dia pengen nampil gitu loh Itu di mana? Tepatnya di Bangko Oh di Bangko Karena waktu itu masih tinggal di Bangko Sama mama juga mama buka sanggar di sana Jadi buatlah acara sanggar mama kan Ya karena terbiasa melihat kakak-kakak waktu itu ya Iya kak Nopi Kak Agus Kak Amzol salah satunya Jadi terpancing, terpanggil jiwa-jiwa untuk berlenggak-lenggok itu ya Amzol Mungkin di umur usia pipit 2 tahun memang sudah mengenal lingkungan sekitar gitu Iya bener Jadi sudah ada timbul kepercayaan diri apalagi sering ngumpul sama kakak-kakak tadi ya Makanya saya lebih cepat dewasa sih lebih tepatnya ya Karena bergaul dunia Sekarang umurnya berapa sih? Sekarang umurnya, ini mau yang bener atau yang enggak? Yang bener aja Tapi kayaknya masih di bawah 25 deh Masih Iya kan? Masih di bawah 25 Umur 2 tahun Latihan model Itu latihannya berarti sama kakak-kakaknya Masih inget enggak? Masih, maksudnya Masih inget umur 2 tahun? Iya maksudnya 2 tahun Ini cerita dari mama ya Maksudnya 2 tahun itu pertama kali nampil Oh, maksudnya dia enggak inget ya? Enggak dong pak Memori saya saya jangka pendek Pasti dia waktu dulu didandanin mungkin pakai bedak yang tabur langsung kayak gitu ya Pasti dia bakal nyusup Eh malahan aku nampilnya itu bang mentidur Namanya anak 2 tahun ya Masih rewel, masih suka Banyak keinginan ya Iya bener Jadi kayak nampilnya juga waktu itu pertama kali di event tahun baru Kalau enggak salah Jadi ya event tahun baru kan tengah malam ya Ya ampun jam 12 malam Anak 2 tahun Kayaknya kamu anak 2 tahun pertama deh Yang disuruh mamanya lomba Enggak lomba, ini cuma nampil aja Oh nampil? Bener Karena event sanggar Enggak tahu ya waktu itu dibayar atau enggak ya emang ya Mama sendiri dong Iya Enggak dibayar jadi Atau enggak sampai Udah, udah dibayar Cuman kamu enggak tahu Mungkin dibeliin susu formula Iya bener-bener Atau dibeliin popok Iya, kalau sekarang udah ngerti ya Kalau sekarang mah, kalau enggak dibayar sedikit ya udah telpon Iya man, huid gue kurang Oke, dua tahun itu udah pernah ikut lomba belum? Berawal dari situ sih Maksudnya karena mama lihat keberanian Terus orang-orang juga lihat keberanian ini Berarti anak ini ada bakat gitu loh Jadi dari situ mulailah diarahin sama mama Oh ternyata anak ini punya bakat, punya keinginan di catwalk Akhirnya dari situ ya ikut gabung latihan sama kakak-kakak yang lain Oh diarahin Iya Terus ada lomba-lomba di merangin, ikut, ikut, ikut gitu Kalau ikut lomba dari tahun berapa? Kalau tahun berapanya Dari usia berapa deh? Kurang ingat ya Tapi kalau enggak salah dari usia TK Dari TK itu berapa ya? 4 atau 5 tahun ya Jadi 4-5 tahun sudah ikut model Oke Ini kalau saya ke rumah dia nih Di depan rumahnya itu kan ada foto tuh Ya kan? Foto bertiga beradik itu ya Kalau foto itu usia 4-5 tahun juga ya? Yang mana? Ada foto yang dekat TV Oh itu enggak Nanti kita tunjukin ya Itu kan udah ada adik saya Itu udah tiga beradik Berarti saya udah gede dong Pak Masa 4 tahun terus Pak? Siapa tahu kan itu usia-usia 4 tahun Bedanya berapa tahun sih sama adiknya? Beda 2 tahun Oh 2 tahun Jadi ikut lomba menang waktu itu? Alhamdulillah menang ya Menang? Juara berapa? Juara 1, juara 2 Sombong ya? Enggak pertarian nih maksudnya Enggak mulu juara 1 ya Juara 1, juara 2 Juara 1, juara 2 Enggak pernah juara 3 Emang agak sombong ya? Iya, iya Karena mungkin lihat bakat Terus juga potensinya disitu Jadi memang semakin diarahin juga sama mama Karena kebetulan mama juga basicnya Di modeling Jadi emang diarahin Oh emang Maksudnya bukan karena paksaan gitu Karena memang dari anaknya sendiri itu punya bakat loh Jadi ya sudah orang tuanya tinggal ngarahin aja Oke Itu kan waktu model itu kan masih usia-usia sekolah gitu ya? Enggak-enggak sekolah dulu? Alhamdulillah enggak ya Malah guru-guru ikut support gitu loh Ikut support kegiatan-kegiatan Baik itu dari Ya dari TK SD SMP SMA Sampai kuliah Alhamdulillah sih Di dunia pendidikan Semuanya pada ikut support Dulu SD-nya di bangko? SD-nya ada beberapa kali pindah Oh berapa kali pindah? Gara-gara model ya? Bukan Enggak ikut papa sih sebenarnya Oh pindah tugas ya papa ya Iya jadi Sempat di bangko Sempat juga ke Padang Oh Padang juga pernah? Terus Di Jambi dua kali Oke SMP? SMP di Jambi SMA? Di Jambi juga Kuliah? Udah di Jambi semua Itu terakhir Makanya sampai sekarang dia mengembangkan karir disini ya Oke berarti dari SMP sampai sekarang itu di Jambi? Di Jambi Nah dulu waktu sekolah Pernah mewakili sekolah untuk ikut lomba model? Ikut Ikut terus Oh si ampun Seneng banget ya kan Ditunjuk terus ya? Iya karena Mungkin guru-guru itu lihat Bakat dari siswa-siswanya ya Jadi kan Kalau misalnya di sekolah itu kan ada yang ekskul nari Modeling ini segala macam Terus kadang-kadang sering ada lomba antar sekolah Nah itu tuh sering dikirim Modeling pipit aja deh gitu Jadi emang lingkungan itu ikut membantu Men-support lah gitu Enak dong kalau udah di-support gitu ya Berarti gak mikirin biaya lagi Kalau misalnya apa Kostum gitu Itu gak mikirin lagi Karena udah di-support sama sekolah gitu ya Bener Tapi ya tetep lah ya Mikir gitu Maksudnya kayak Apalagi kan Fashion setiap tahunnya berubah-rubah ya Mikir ide ya? Iya Trendnya tuh seperti apa ya Maksudnya walaupun kita bawa nama instansi Atau nama sekolah gitu kan Kita juga gak pengen malu-maluin lah ya kan Karena kan pribadi kita ikut turun Harus sampai maksimal ya Harus sampai maksimal ya Bener Totalitas sih Totalitas Tapi yang penting itu kalau dari lomba model itu adalah Kalau saya sih Apa tuh? Cuannya Bener sih Pasti ada hadiahnya kan? Lumayan usia-usia sekolah itu kan Untuk duit jajar Iya Mungkin Tapi juga Ikut merasa bangganya sih Amzal Selain juga hadiah-hadiahnya Bener Hadiah itu adalah nilai plusnya Bener Karena ikut merasa bangganya kayak Wah aku gak wakil sekolah aku Apalagi kalau menang ya Itu tuh kayak Kadangnya di sekolah kan Kalau misalnya menang ikut lomba tuh Diupacara dipanggil ya kan? Itu dia Itu sedang bangga Itu kita bangga banget ya Iya kan? Tadi dipanggil Pemenang lomba model karunggoni Di Triapuri Ramadian Silahkan maju ke depan Bener Wah ini kemarin lomba Di Dinas Pendidikan Provinsi gitu Ini saya kan Ini SD ini menang pipit Langsung dipanggil pas dipacara Kan itu seneng banget ya Walaupun mungkin di akademiknya agak kurang Tapi di Ada non-akademiknya itu ada prestasinya Itu support Di akademik alhamdulillah masih 10 besar Tapi gak peringkat 1 juga gitu Tapi kan Harus balance ya semuanya Iya bener-bener Akademik juga Non-akademik juga gitu ya Jangan sampai kayak akademiknya terlalu merosot Ini juga terlalu berlebihan Jadi tetap harus balance Oke Jadi kalau masih dalam waktu yang sekolah Ataupun menempuh pendidikan Ya pendidikan akademik itu yang diutamakan gitu ya Bener Dan mungkin ini bisa dijadikan sebuah skill sampingan Bener Untuk mengasah ya Iya karena juga gak Gak bisa dipungkiri ya Alhamdulillah dari Modeling itu Akhirnya bisa membentuk karir aku sampai sekarang Gitu loh Dari modeling Akhirnya ikut-ikut ajang-ajang page Pas udah gede-gedenya gitu ya Terus kenal sama instansi-instansi Para pejabat Belum lagi pegiat model yang ada di nasional ya Bener Terus kenal desainer-desainer Jadi itu juga ikut mengembangkan karir aku Karena kan jadinya ikut bertambah ya Pertemanan dan lingkungan kita Jadi semakin luas lagi cakupannya gitu loh Eh jaman SMA masih inget gak prestasinya Jaman SMA Jadi aku tuh sebenarnya bolak-balik ya Amso ya Jadi Bolak-balik Iya Udah kayak Apa sih di jaman dulu ya Enggak maksudnya sempat off Kaset Kaset sorry Karena waktu SMA Sampai SMP masih aktif Modeling sama nari Itu waktu itu berbarengan aktifnya Berarti kamu SMA juga nari juga Model juga Sampai SMP Sampai SMP modeling nari Terus SMA awal masih modeling nari Terus aku ikut Pak Ski Beraka Pak Ski juga semua diimbat Makanya off modelingnya Karena tidak memungkinkan kondisinya ya Jadi harus milih salah satu ya Kan harus ada yang dikorbankan ya Harus fokus ya Bener Apalagi kan Pak Ski Beraka waktu itu kebetulan Aku dua sekaligus Pak Ski Beraka MTK Tingkat Provinsi Langsung lanjut ke Agustusan 17-an gitu Tapi kan kalau dari basic ya Model itu kan memang harus agak yang gemulai Jalannya juga harus yang Anggun, cantik Dan wanita banget Kalau paskip kan memang harus tegas Susah gak sih Untuk merubahnya itu Dari yang gemulai Ke yang harus tegas gitu Kalau susah tuh mungkin gak ya Karena kalau di paskip itu Perempuannya pun juga harus tetap Ada sentuhan manis gitu loh Gimana? Gimana coba? Contohnya kalau perempuan ya Sentuhan manis Ya maksudnya kalau perempuan baris pun Di paski beraka itu harus tetap senyum Beda sama cowok Kalau cowok ya memang harus tegas ya Tapi kalau senyumnya model gimana? Model dulu nih Kalau model ya Coba lihat kamera sini Kalau model ya senyumnya lepas layar Coba gimana? Coba oh gitu Itu model Kalau paski beraka kan senyumnya tipis aja Gimana? Ih tipis banget Iya gitu tapi tetap senyum Eh sebentar sekali lagi Tapi gak ada kesana boleh gak? Gak 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 ada kesana Eh tapi kameranya gak bisa ya kalau kesana ya? Gak bisa Ada yang mau lihat senyum tipis soalnya Iya Iya gitu Berarti gak boleh cengengisan ya kalau paski ya? Ya lebih tepatnya gitu sih Dan dari beberapa kegiatan yang aku ikutin tuh jadi Nambah lagi kan Pertemanan dan juga lingkungan kita tuh makin luas lagi Oke nah kita pengen dapat ilmu dari seorang pipit ya Terkait dengan model Mungkin apa nih yang harus diperhatikan Kalau misalnya seseorang itu anak-anak muda sekarang tuh pengen Pengen banget untuk jadi model Jadi apa yang harus mereka persiapkan? Ini kabarnya kalau misalnya jadi model itu harus cantik ya? Atau gimana? Terus kriteria jadi seorang model itu apakah harus tinggi? Atau yang walaupun tidak tinggi tapi mereka punya kemampuan Mereka juga bisa untuk jadi model Kalau menurut pipit gimana? Oke Sebenarnya ini banyak banget ya permasalahan Atau pertanyaan ini yang timbul di masyarakat gitu loh Jadi kayak misalnya anak-anak muda nih Aduh aku pengen jadi model tapi aku hitam, pendek gitu kan Rasanya seperti itu Udah insecure duluan Padahal sebenarnya model itu gak harus tinggi, putih, berambut panjang, cantik Segala macam yang dibayangkan orang-orang Tapi model itu kan punya karakteristiknya masing-masing ya Amzal Jadi kayak misalnya mungkin kita peragain baju orang aja deh Misalnya desainer A nih tipikal bajunya Seperti ini nih dia gaun-gaun Oh mungkin butuhnya yang putih Yang tinggi, yang cantik Terus yang ini Oh ini bajunya lebih edgy Lebih gayanya lebih casual lagi gitu ya Nah itu pasti mereka butuh model yang unik-unik gitu loh Nah terus juga ada mungkin model kebaya Wah ini mereka butuhnya Indonesian look banget nih Indonesian look kan kulit masyarakat Indonesia kan rata-rata sawo matang ya Jadi kadang mereka tuh udah secure duluan gitu loh Apalagi juga kalau misalnya ikut lomba mungkin ya Lomba kali ini ah aku ga menang yaudahlah Berarti emang aku ga punya bakat di model ini Terus segala macam Kadang belum tentu karena kan selera juri ya Mungkin saat ini jurinya seleranya sama yang putih-putih Sama yang tinggi-tinggi gitu Terus ikut lomba lagi lah Besok jurinya beda lagi Sukanya sama yang kulit-kulit sawo matang Kan banyak yang sukanya rambutnya keriting-keriting gitu Karena mereka menganggap itu lebih unik gitu loh Jadi ga perlu pesimis Karena setiap orang pasti punya ciri khas dan identitasnya masing-masing gitu loh Kemampuan dari modeling itu juga harus ditambah gitu ya Fit ya Tapi kalau untuk kemampuan modeling yang memang harus dipelajarin ini apa Fit? Kalau menurut Pipit Kemampuan modeling oke Kalau kemampuan modeling sih yang pertama aku bilang sih lebih percaya diri ya Nah harus percaya diri itu penting Percaya diri itu penting karena kayak love yourself juga sih Karena kayak kalian ga usah membandingkan diri kalian dengan orang lain Kadang nih ya kita udah kumpul sesama model kayak Dia nih lebih ini ya lebih ini lebih ini Ngerasa seperti itu Padahal orang ngeliat diri dia tuh dia juga jauh lebih keren sebenarnya gitu Tapi kan karena tidak ada rasa percaya diri tadi Jadi dia merasa kurang terus Jadi kalau aku bilang sih percaya diri sih intinya Percaya diri kalau kalian udah percaya diri Nanti keluarnya pasti akan jauh lebih baik Karena kelihatan loh orang yang tampil dengan percaya diri Dengan yang merasa Aduh aku kurang ini kurang ini gitu Selalu ada kekurangan itu bahaya ya Bener Kita tetap maksudnya introspeksi diri Kurang kita dimana-mana Maksudnya jangan ditunjukin Dimana ya kita tuh harus menonjolkan kelebihan kita Dan menutupi kekurangan kita dengan kelebihan kita itu Oke oke dan buktikan dengan prestasi Bener sekali Jangan minder deh kayak misalnya Kalau cantik tuh relatif ya Bener kan selera ya Selera terus orang juga di make upin bakal cantik Iya bener Apalagi perempuan ya kan Zaman sekarang juga apalagi Alat make up Teknologi sudah semakin canggih ya kan Bener bener Jadi pilihlah mungkin sesuai dengan karakter Pemilihan busana Pemilihan make up Dan juga mungkin gaya rambut Tapi yang lebih penting itu adalah Bagaimana seorang model itu dapat Menginterprestasikan Ataupun mengimplementasikan baju yang mereka pakai Bener Jadi makanya Mungkin kalau yang buat ngerasa badannya kurang tinggi gitu Kalau di catwalk memang sebenarnya Untuk ini memang tuntutannya tinggi ya Amzal ya Kalau untuk di catwalk Tapi tidak menutup kemungkinan Di model foto Di model-model katalog Itu mereka nyarinya bukan dari tinggi badan terlebih dahulu Bener Di pageant juga belum Semuanya tuh gak mengukur kriteria dari tinggi badan Jadi semua tuh punya ininya masing-masing lah Kriteria masing-masing Pageant dunia pun juga Kriteria tinggi juga sekarang udah diturunin ya Bener Karena kan yang mereka cari bukan hanya tinggi gitu Tapi ada aspek pendukung lainnya Kecuali model catwalk ya Model catwalk karena mereka memang harus dituntut berjalan di atas stage gitu Terus kalau pageant mungkin dia membutuhkan orang yang punya skill di public speaking dan lain sebagainya gitu Kalau di model foto mungkin kita bisa nyesuaiin sama bajunya Contoh kayak misalnya Kalau model foto berhijab Oh ini mukanya cocok nih dipakein hijab Atau model foto misalnya Baju-baju casual Baju-baju jeans gitu ya kan Sporty-sporty ya kan Punya kriteria masing-masing Jadi kalian kayak juga harus menemukan deh kalian Nyamannya dimana dan cocoknya dimana gitu sih Menurut aku Intinya jangan minder tetap percaya diri Bener Coba aja semuanya ya kan Apa salahnya mencoba ya kan Bener Kalau kita tidak mencoba kita tidak tahu kemampuan kita sebatas mana Bener banget Nah pipit ini menjadi banyak sih untuk gelar-gelarnya yang udah didapat ya Dari SMP dari remaja Dari remaja itu kalau gak salah putri bunga ya Putri bunga remaja atau putri citrasi Putri pariwisata remaja pernah Putri pariwisata pernah Itu dari Dari maksudnya pak SMP SMP kan Putri pariwisata remaja Iya Beralih ke SMA dapet apa? SMA Beralih itu Apa? SMA setelah paskip berik setahun Lanjut ikut gadis Gadis Dari gadis kota dulu Oh gadis kota Kan 2014 paskip gadis kota 2015 Gadis kota waktu itu dapat gelar apa? Wakil 2 Wakil 2 gadis kota Jambi Terus naik lagi ke provinsi Iya di 2018 2018 dapat gadis pariwisata ya? Gadis lingkungan Gadis lingkungan 2018 2018 Naik lagi dong Gak sampai disitu ya Ah itu berbarengan Amzal ceritanya Jadi Berbarengan dengan? Putri pariwisata Yang provinsi Karena kan kebetulan putri pariwisata kita gak ngadain ya di tingkat provinsi Jambi Jadi ikut seleksi itu ke nasional langsung via online karena jauh gitu kan Nanti kalau memang lulus via online baru ikut seleksi ke sana Jadi sebenarnya aku tuh udah ajuin ikut putri pariwisata dulu sebelum ikut gadis Jambi Sebenarnya kayak kalau udah terpilih putri pariwisata yaudahlah ngalah Tapi ternyata ya gadis Jambi dulu kompetisinya dimulai Bener dan ini aku tuh udah ngirim bahan tapi gak diumumin Kirain oh yaudahlah nih gak lolos nih jangan-jangan yaudahlah kita ikut aja lah yang ada di depan mata dulu ya kan Gadis provinsi gitu Terus karena selama masalah Rentang berapa bulan tuh? Gak ada rentang berapa bulan Amzal Jadi setelah karena di final itu kan kita di handphonenya di ini ya dipegang apapun disimpen sama panitia Jadi taunya bener-bener pas selesai malam final masih pake baju malam final Handphone dibalikin terus liatlah banyaklah pesan masuk Liatlah salah satunya ada email masuk dari Eljon Pejen waktu tuh Langsung lolos ini baru dapet gelar maksudnya kan Tapi gak papa provinsi gak papa Gak masalah Malah aku senengnya juga dari provinsi juga sangat mensupport gitu loh mereka juga wah ya ya terlumat ya Silahkan silahkan Bener jadi mereka juga turut mensupport persiapan-persiapan aku menjelang ke nasional Oke nah itu di nasional Putri Pariwisata dapet gelar lagi dong Jadi gak sebatas provinsi tapi ini udah ke tingkat nasional dengan basic modelnya tadi Dia dapet gelar di Putri Pariwisata Bunga Iya top 10 abis itu dapet gelar Putri Bunga Iya top 10 terus dapet lagi Putri Bunga 2018 2018 Luar biasa Jadi memang gak hanya stop di tingkat daerah gitu ya Tapi pipit ini terus mencoba 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 akhirnya dia optimis Dia juga percaya diri sehingga bisa mendapatkan gelar di tingkat nasional Kalau untuk kita ke gadis dulu deh Oke nah mungkin dari gadis kota dan juga gadis provinsi Itu penilaiannya apa saja yang membuat pipit itu oh saya nih bisa untuk mengikuti ajang-ajang seperti ini Oke jadi mungkin sedikit sharing juga nih ya buat teman-teman yang mungkin ngerasa kayak aku tuh kayaknya gak pantas deh ikut ini Jangan karena apa karena dulu jujur aku juga pernah ngalamin gitu ya Amzal Karena di 2015 terpilih di gadis kota Jambi wakil 2 Terus aku langsung ikut 2016nya ke tingkat provinsi dan gagal masuk ke final gitu loh Jadi ya rasa kecewa tuh pasti ada ya Amzal Sempat juga ngerasa minder, insecure, kayak aduh udah lah nih aku gak lola sedih Itu semua pasti merasakan manusiawi lah ya Karena gagal tadi ya Bener karena gagal tadi Tapi setelah berlalu aku berpikir-pikir lagi kayak ngapain sih ngerasa rendah diri seperti itu Kenapa gak coba bangkit tapi dengan kemampuan yang lebih lagi gitu loh Maksudnya kita comeback dengan skill kita yang lebih bertambah Iya harus di upgrade ya Bener jangan kalau misalnya kita balik lagi dengan kemampuan yang sama ya Atau malah menurun Iya jadi aku berusaha dari situ mulai dari segi fisik aku diet terus belajar wawasan Bener-bener semua aku pelajarin catwalk belajar Nari pun untuk tampil bakat aku belajar lagi pokoknya Jadi lemahnya apa kemarin di gagalan di upgrade lagi Introspeksi Jadinya aku introspeksi ngapa sih aku gagal kemarin Terus liat yang lolos tuh seperti apa Oh berarti seperti ini kriteria yang mereka inginkan di provinsi Kan kita belajar ya sekelah juri ya kan Jadi kita belajar lagi upgrade ilmu lagi Oh ini 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 Jadi aku persiapan tuh langsung untuk dua sekaligus waktu itu Amzal Cuman karena kebetulan yang diadakan gadis dulu makanya ke gadis provinsi dulu Jadi dari situlah aku balik lagi dengan skill yang lebih bertambah lah menurut aku Oke oke jadi wawasan tuh penting ya Penting banget Kalau untuk di pageant ya itu penting banget Wawasan penguasaan bahasa asing juga penting Bener itu nilai plus Nilai plus apalagi mungkin ada bakat-bakat lain yang harus bisa ditampilkan It's okay gitu ya Jadi bisa ditunjukin juga ke dewan juri dan ini juga bisa menjadi nilai plus Bener karena itu berpengaruh Amzal contoh ya misalnya kita udah bergabung di keluarga Bujang Gadis Jambi gitu Skill kita apa nih skill kita misalnya public speakingnya oke dari teman-teman yang lain Nah mungkin mereka besok ada acara nih Bujang Gadis yang membutuhkan public speakingnya yang bagus untuk berbicara dengan orang Dengan tamu Bener Pasti kita yang akan lebih dipakai gitu loh Terus juga mungkin kelebihan kalian nari Nah pasti kalian nanti diajak nih nari gabung ke tim keseniannya Jadi kembangin atau misalnya kalian pinternya di bagian psikologi atau bagian apa Itu pasti nanti akan ada tuh mereka membutuhkan gitu loh Karena juga aku merasakan manfaatnya ataupun terasa lah sampai sekarang apa yang aku rintis dari dulu Karirnya tuh berpengaruh sampai sekarang Tapi pengalaman kamu selama Bujang Gadis itu sudah kemana saja Fit? Kalau Bujang Gadis udah kemana-mana ya Alhamdulillah Amzal dari Gadis Kota itu udah nugas keluar kota juga Keluar provinsi? Iya keluar provinsi Wow Kemana Fit? Kemarin Fit ingat Fit Kalau di Gadis Kota aku udah nugas ke Jakarta dua kali Oke tuh dapat seri lagi ya Itu ini ya rezeki kali ya karena gadis kotanya berhalangan Jadi diturunkan ke kamu Dua kali-dua kalinya berhalangan jadi ya Alhamdulillah rezeki berarti ya balik ke saya Iya 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 Terus kalau di Gadis Provinsi juga beberapa kali nugas ke luar daerah terus juga luar provinsi Asik ya jadi ini ya jadi anggota peijen di Jambi ya Jadi kita bisa keluar kota dengan gratis tetapi kita juga tetap misinya itu adalah mempromosikan potensi Jambi Benar karena kontribusi kita kan kalau misalnya kita udah bergabung di peijen ya khususnya itu kan kontribusi kita pastinya ingin mengembangkan pariwisata kita Apalagi kalau sosok bujang gadis itu kan ikonnya Jambi lah ya bisa dikatakan Jadi kalau misalnya ada tamu dateng ngobrol sama kalian pasti yang mereka tanyakan seputaran ada apa sih di Jambi Iya enggak jauh-jauh dari Jambi bener makanannya apa aja yang enak kalau mau cari oleh-oleh dimana ya pasti itu ya seputarannya Jadi kita harus punya referensi banyak ya tempat-tempat wisata kuliner dan juga sejumlah tempat yang instagramable yang bisa mereka kunjungi dan menandakan bahwa mereka sudah berada di Jambi Benar makanya kayak wawasan itu diperlukan banget kan terus juga mungkin sekarang ada tempat-tempat baru yang kece yang wajib dikunjungi terus lokasi yang enggak jauh atau ada kuliner-kuliner oleh-oleh Karena kan orang pasti kalau datang ke Jambi orang luar ya dari Jambi pasti mereka yang ditanyain pasti itu yang pertama Bener sekali ya kita juga ngerasa sih kalau kita misalnya ke daerah orang gitu ya Pasti itu yang kita tanya kan? Pasti itu yang kita tanya Makanannya enak apa? Kuliner? Eh kuliner di daerah lu apa sih? Pasti kita tanya itu kan Terus tempat yang bagus dimana ya? Bisa foto-foto estetik gitu berinstagram ya Jadi kan mereka sudah ada tanda kalau misalnya mereka tidak putusnya ke sana Termasuk yang di Jambi Eh tapi yang kalau putri pariwisata kamu udah kalau nggak salah pernah tugas di Bali deh Bali atau Lombok? Enggak di Jakarta tugasnya di Jakarta Oh Jakarta? Jadi waktu itu kebetulan baru balik Aku dapat info yang salah artinya Ini ada yang bisikin katanya Bali katanya Informan mana ya Pak ya? Nopi lu bisikin salah Nopi Informan mana ya Ke Jakarta lagi sih balik lagi Jakarta Kalau nggak salah waktu itu baru sekitar Nggak nyampe sebulan deh setelah final Ada event Flora Fauna Indonesia gitu Kebetulan karena gelar aku Putri Bunga Jadi langsung lah diajak nugas ke sana Terus semua ya dibiayain dari Eljonnya Dan kita kan juga bekerjasama dengan Kementerian Parwisata Republik Indonesia Jadi dan waktu di Jakarta juga Alhamdulillah berkesempatan untuk photoshoot langsung sama salah satu fotografer ternama di Indonesia lah ya Jadi pengalaman dan kesempatan yang sudah kamu dapatkan selama menjabat sebagai Putri Bunga itu selain kamu bisa nugas di berbagai event-event kementerian apalagi yang memang sudah kamu dapatkan Alhamdulillah Alhamdulillah banyak banget ya Amzul ya kurang lebih waktu jaman aku 2018 itu kan kita karantinanya di tahun di waktu kurang lebih dua mingguan Jadi di dua mingguan itu banyak banget yang aku pelajari yang aku dapat gitu loh Dan selama aku menjabat mulai dari teman-teman baru pastinya dari daerah lain Terus juga kesempatan untuk langsung berkunjung ke Kementerian Parwisata bertemu dengan Menteri Parwisata Oh iya asik, itu Menteri Parwisata yang sekarang ya? Belum-belum 2018 belum Oh iya yang dulu ya Belum 2018 belum Jadi kesempatan-kesempatan itu sih Terus kunjungan ke media-media di sana Kunjungan dengan beberapa sponsor-sponsor kita di sana Itu juga mungkin kalau aku nggak ikut Putri Parwisata juga aku nggak bisa dapat kesempatan itu Terus juga bertepatan pembelan Putri Parwisata itu dengan World Tourism Day Jadi ikut merayakan lah bersama-sama dengan teman-teman yang ada di sana Baik itu bukan hanya dari Eljon Pajan tapi juga dari teman-teman tim tari Teman-teman dari penggiat parwisata di sana itu juga ikut bergabung merayakannya Asik ya jadi ya? Asik banget, jadi pengalaman seru sih sebenarnya Amzol Benar, kamu dapat teman baru dari teman baru ini kamu juga dapat referensi potensi-potensi yang dimiliki dari daerah-daerah lain Iya benar Jadi kita tidak punya dapat referensi yang dari Jambi saja ya Dan sebenarnya kalau misalnya kita jalan-jalan keluar kota kan teman kita nambah ya Amzol Iya Jadi ada yang nge-service di daerahnya Itu yang enak ya Misalnya kita dapat teman di Bali nih Iya Kita tinggal telepon ya kan Eh gue di Bali nih Benar, benar Setiap daerah langsung pasti mereka welcome Benar Begitu juga dengan mereka kalau datang ke daerah kita Datang ke Jambi Benar, kita juga ngantarin mereka kemana mereka mau Benar Dan ngajak mereka tuh ke tempat-tempat yang memang asik Tempat-tempat makan yang enak di Jambi ya Benar Itu juga menjadi salah satu misi untuk mengikuti pageernya Nah benar kan kalau misalnya banyak dapat kerjaan Maksudnya dapat teman kan kerjaan nambah ya Amzol ya Iya benar Apalagi ya Pipit ini kan MC ya Jadi kerjaannya nambah ya Kalau temannya makin banyak Yanti baru ngadi ya Oh Pipit ini MC Apalagi dari tadi pintar banget ngomongnya Hahaha Oke Kita ke dunia model lagi nih Pit Mungkin Pipit punya pengalaman menarik apa Ketika Pipit mungkin peragaan busana Ataupun Pipit foto model Dengan kemampuan yang sudah Pipit punya itu Pit Oke Kalau pengalaman unik ya Di Ketua aku pernah jatuh loh Pernah jatuh Pernah waktu SMP SMA Pokoknya jaman lama Tapi apa enggak Maksudnya ketika kamu jatuh kamu ngerasa malu atau kamu tetap pede aja Pede aja sih anaknya Pede aja sih Tebal muka banget ya Hahaha Kalau misalnya kita jatuh Terus kita ngerasa bersalah banget Iya Itu pasti orang ngeh gitu Iya dan Waktu itu aku Masih jaman-jaman almarhum masjutan masih ada Peragaan baju beliau Baju beliau kan agak riwa ya Pada masa itu baju dia paling riwa menurut saya ya Tapi pada jaman itu juga kayaknya Desainer yang memang benar-benar terkenal dia ya Iya karena mungkin Waktu itu belum terlalu banyak bermunculan Iya Desainer-desainer muda Kalau sekarang kan sudah banyak yang timbul desainer-desainer muda Nah Jadi waktu itu aku sempat jatuh peragaan baju dia Tapi yaudah sih Tampil aja gitu dengan PD nya ya kan Aman aja ya Aman aja Berarti kalau kamu jatuh kamu kreasiin gak dengan nari atau apa Bener sama kayak Enggak sih maksudnya kayak tetep on point gitu kan Kayak wow dengan PD nya kayak Oh gitu Tetep percaya diri aja ya Tetep percaya diri aja Iya Karena dan itu udah cantik Baju udah bagus Iya kalau misalnya kita ngerasa ini Orang malah makin apa sih nih model gak profesional banget kan gitu ya Itu yang penting tuh ya Bener Kalau walaupun ada insiden Tapi tetep on ya Show must go on Bener-bener Sama juga kayak aku pernah di pageant Jadi kalau pageant kan ada sesi-sesi pertanyaan Sesi tanya jawab gitu ya Amzal ya Jadi aku pernah dapet pertanyaan Yang gak aku kuasain Dan aku bener-bener gak tau sama sekali itu tuh pertanyaan apa sih gitu loh Jadi gimana tuh cara menyiasatinya? Ya waktu itu ada Bapak ya Jadi waktu itu Ya namanya kita udah di panggung Waktunya jalan terus ya kan Amzal ya Jadi ya sudah kita jawab saja Dengan pengetahuan yang kita punya Jangan sampai kita tuh kayak kelihatan banget Aduh aku gak tau nih Jadi kayak jawab aja apa yang kalian tau tentang Yang ditanyakan tersebut gitu loh Karena orang juga gak akan terlalu ngeh gitu Apa yang kalian jawab Kalau kalian percaya diri jawabnya gitu Oke jadi jangan terlihat kosong ya Bener Jawab aja walaupun kita gak tau Tapi tetep berusaha untuk ngejawab ya Karena kan waktu itu aku udah prepare Jawaban tuh ini 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 Kok pertanyaannya beda banget nih Dari yang aku pelajari Jadi aku gak sebingung Ya namanya kita kalau misalnya sudah show Sudah di atas panggung Hal-hal seperti itu bisa terjadi ya Amzal ya Iya Mau model Mau MC Mau penari Hal-hal seperti itu tidak bisa dihindari Di luar dugaan ya Iya Nah kalau Pipit pernah gak sih peragaan busana gitu Pake baju-baju yang unik dan agak ribet Kalau menurut saya tuh pernah gak? Pernah ya Amzal ya Dan Itulah seorang model kan dituntuk profesionalitas Maksudnya kita mau didandanin Makeupnya mungkin berkarakter seperti apa Rambutnya mau diangkat Mau diherdu seperti apa Bajunya seribet apa Ya namanya kita Kita tetep pasrah yang ngikutin kemauan dari Iya namanya model ya kan Kita kan kerja ya sesuai dengan Apa sih kebutuhan desainernya Iya Iya kan Kebutuhan panggungnya seperti apa gitu Itulah dituntuk profesionalitas gitu Jadi pernah dapet baju yang unik Baju gimana tuh? Yang paling menurut kamu yang paling out of the box banget Baju apa? Oh waktu itu Contoh salah satu baju putri bunga Karena waktu itu kan aku gak tau ya Misalnya baju putri bunga Pembilang putri bunga itu kalo bajunya tuh harus putri bunga juga Harus bunga semua ya Bener Jadi kamu nyambutin bunga-bunga tetangga ya Enggak apa maksudnya Bajunya tuh pake ekor Terus bunga-bunga full gede-gede Terus kepala bunga lagi Ini makeup juga pake makeup karakter bunga-bunga ya kan Jadi ya agak riwe Terus agak gatel-gatel kena bunga-bunganya ya Tapi itu kan kita tetep dituntuk profesional Di atas panggung jangan Apapun sakit yang kalian rasakan Itu jangan ditunjukkan pada saat kalian show gitu sih Oke oke Mau misalnya itu sakit banget nih Bajunya ketat banget mungkin Baju ketat mungkin yang hiasan kepalanya juga agak nusuk-nusuk Sakit bener Berat gitu ya Bener Di atas panggung ya orang gak mau tau ya kan Harus perfect ya Iya yang penting kita tampilin dengan semaksimal mungkin Jadi siap lah menerima tantangan Karena pasti kalau desainer ini punya inovasi-inovasi ataupun kreativitas yang kadang suka yang keren dan juga agak beda dengan pada umumnya gitu ya Iya bener banget Jadi kita harus orang model tuh harus bisa menyesuaikan dan juga mengikuti arahan dari desainer ya Apalagi kan sekarang banyak banget desainer-desainer jami berbakat yang sudah bermunculan Dan mereka tuh pasti punya karakteristik bajunya masing-masing mungkin yang ini bajunya lebih ke flawless Yang ini batik-batik yang ini mungkin lebih ke terbuka Ya kan pasti punya ini unik keunikannya masing-masing gitu loh Kamu terakhir peragaan kapan? Terakhir peragaan Udah lama ya? Kayaknya udah lama pak ya Udah setahun yang lalu deh kayaknya Kalau foto sama video ya sering Kalau foto video ini gimana? Ya kayak foto Product ya? Iya Oh foto produk Berarti masih dipakai Masih kalau foto ya Kalau kayak tuh kayaknya udah banyak banget ya munculan Pendatang-pendatang baru banyak ya? Bener Ya masih muda masih fresh tinggi-tinggi Regenerasi ya Iya tapi kan kalau ngelihat badannya pipit ini kayaknya masih ideal Dan juga masih cocok untuk ini kan Masih cocok untuk peragaan busan ataupun jalan Tapi tawaran lain lebih menggiurkan Jadi ngambil tawaran lain ya Iya gitu ya Tapi kalau misalnya sekarang nih ada di telepon untuk ngejob model Masih tetap terima tapi kan? Kalau memang jadwalnya cocok gitu Aku masih terima Asal jadwalnya cocok ya Masih terima Asal jadwalnya cocok dan juga perjanjiannya cocok Iya Terus mungkin sekarang mungkin karena ini jadi kayak Pakaiannya juga aku tanyain sih Kalau dulu mungkin kalau masih muda-muda ya dikasih pakaian apa Aku menurut aja ya Mungkin karena sekarang sudah cukup berumur Tapi selama jadi model tuh ada batasan makan gak sih? Batasan makan sebenarnya sih ya Kalau makan itu nggak perlu Menurut aku itu nggak perlu terlalu dijaga Masing-masing orang berbeda ya Yang harus dijaga itu adalah gawang Biar nggak gol Ini efektif lah dunia ini Iya Dan yang paling penting itu menurut aku olahraganya sih Amso Jadi kayak kalau kalian Harus seimbang dong ya Iya kalau kalian makannya banyak ya kalian bakar kalorinya juga harus sesuai gitu Jadi minimal ya adalah workout tipis-tipis di rumah Kenapa model banyak nggak makan malam? Kamu makan malam nggak? Nggak sebenarnya itu prinsipnya salah lah Kamu makan malam nggak? Makan Makan malam itu nggak masalah Yang nggak boleh itu makan sebelum tidur Oh Itu yang salah Kalau makan malam tapi kalau kalian belum mau tidur ya nggak masalah Oke Makan sebelum tidur itu lebih membahayakan Karena bukan membahayakan dari segi bikin gemuk juga Tapi kesehatan sih Amso ya Iya sih Karena di saat tubuh kita itu harus istirahat Iya Kita harus bekerja dengan asupan-asupan makan yang kita makan tadi Apalagi makan sampai kenyang ya Iya Tapi kalau abis ngejob kan biasanya kan lapar ya Nah itulah penyakitnya Itulah tantangannya ya Iya Kita kan ngerasain tuh kalau misalnya udah malam Tapi kita capek ngejob kalori kita udah banyak yang terbakar Iya bener Kita butuh makan loh Bener Mungkin kalau menurut aku makannya jangan berlebihan aja Maksudnya kalau kalian ngerasa udah cukup Udah tercukup ini asupan untuk diri kalian mungkin udah stop Oke Gitu Tapi enggak aku enggak nutup kemungkinan juga enggak nutup cerita bahwa banyak model-model Baik di Indonesia pun di luar yang melakukan diet-diet ekstrim seperti itu ada juga Amso Tapi intinya adalah seorang model itu bisa harus menjaga postur badan dengan baik Dan juga menjaga asupan Jangan lupa untuk berolahraga Iya Untuk mendapatkan tubuh yang ideal ya Bener dan paling penting sih menurut aku apapun pekerjaannya attitude sih Amso ya Baik itu mau model mau apapun lah pekerjaan kalian Attitude tuh paling penting gitu Karena kalau misalnya attitude kalian kurang orang juga jadinya males mau pakai jasa kalian gitu kan Betul lah Misalnya nih di pertemuan pertama ataupun kenalan pertama mungkin dengan model ini Wah kayaknya sombong bakat di model ini Iya bener Masih agak susah ya untuk repeat lagi ya Bener Atau misalnya nanti pas lagi makeup Duh Kak ininya nih Kak ininya Atau banyak ini Bawel ya Terus misalnya desainernya nyuruh pakai ini Ini nggak usah nggak bagus ini Maksudnya kita yang atur desainer gitu Bawel deh lu ya Iya jadi pakai attitude nya sih Mau apapun pekerjaannya attitude tetap nomor satu Nah satu attitude Yang keduanya adalah jadikan semua pekerjaan itu adalah kegiatan yang menyenangkan dan bisa dijadikan hobi Bener Hobi yang menghasilkan kan menyenangkan banget ya betul ya Menyenangkan sekali ya kan Kita suka di dunia model tapi memang bener-bener suka jadiin ini nih hobi Ya jadi kalau kita misalnya lomba ataupun memang kerja di dunia ini kita nggak terbebani Bener Karena enjoy aja gitu kan Iya karena kayak passion kita tuh disini gitu Jadi kalian kerja tapi kayak main-main terus dapet duit kan gitu Jadi ya happy aja gitu loh kerjaan Iya Karena kalau kalian nggak mencintai pekerjaan kalian apapun lah itu ya jenis pekerjaannya Ya otomatis kalian juga nggak akan enjoy ngejalanin ya Bener Kalau misalnya dibebanin jadi nanti aura ataupun wajahnya tuh bakal kelihatan terbebani Bener Bener banget Jadi nggak bagus juga ketika dipoto sama fotografer wah lagi cemberut nih orangnya Iya Lagi muka-muka sinis Iya bener-bener setuju banget Fit kalau sekarang kamu melihat dunia permodelan di Jambi ini makin berkembang Makin banyak yang berkarya di dunia model atau malah makin menurun Fit? Menurut aku makin berkembang jauh ya Amzal ya Maksudnya banyak orang-orang yang mungkin mindsetnya sudah terbuka gitu loh pemikirannya sudah terbuka dengan model itu seperti apa dan Banyak juga mungkin dulu orang menganggap ah model ini apa sih ya mungkin orang menganggap kayak cewek gampangan nih segala macam Itu kan omongan orang ya dan sekarang tuh kuliah model model di Jambi jauh lebih berprestasi lebih beretika dan mereka jauh lebih berkembang lah karena mungkin sekarang juga mau mendapatkan informasi dan pelajaran itu lebih mudah ya dengan adanya digital Kalau dulu kan kita memang harus menghadirkan guru atau baca buku model cari lagi di perpustakaan Iya bener kalau zaman sekarang kan kayak kalian buka handphone di handphone kalian semua itu kalian tinggal buka aja searching apa yang kalian mau misalnya how to be a professional model segala macam itu semua ada di situ Jadi mungkin dari semakin berkembangnya teknologi juga sisi positifnya itu ya bisa mengembangkan juga nih bahkan-bakan model-model kita di Jambi Terus juga kalau misalnya ada acara-acara pageant di TV itu harus nonton kalau memang bener-bener dia tertarik bener kalau dulu kan kita kalau mau nonton harus datang ke lokasi ya beli tiket ya Amzol ya Kalau sekarang live streaming juga udah bisa YouTube ya banyak ya nobar bareng-bareng teman sambil sharing Oh ternyata seperti ini seperti ini habis itu kalian pelajarin dan praktekkan Yang penting ada kemauan iya kalau misalnya ada kemauan pasti ada jalan ada sejumlah jalan menuju Roma karena alternatif itu banyak banget yang bisa kita dapatin ketika memang Kita ingin mendapatkan sebuah ilmu yang bermanfaat ya terutama ilmu model yang kita bahas hari ini ya Tapi sekarang kalau kualitas model di Jambi itu gimana kan banyak ya banyak yang memang berdatangan anak-anak baru dengan sejumlah prestasinya Tapi kualitas mungkin dari cara mereka berpakaian dan juga cara jalan mereka kalau menurut Pipit gimana sekarang Kualitas model di Jambi aku bilang berkembang dengan cukup baik ya Amzol ya mungkin walaupun misalnya masih ada beberapa model yang masih tertinggal gitu Tapi mereka belajarnya juga cepat sama senior-senior mereka gitu loh jadi ya saling support lah yang pendatang baru apalagi Tapi kenapa saya tanya gitu karena Pipit ini juga kadang terlibat menjadi juri ya sekarang bukan jadi model lagi tapi jadi juri Bener kan kamu bisa memantau ya kan memantau bagaimana kualitas dari model-model Jambi dari selama kamu berpencurian itu ya Iya bener model-model udah makin berkembang dan keren-keren sih Amzol maksudnya kalau dulu masih ya mungkin ya model yang ikut masih itu-itu aja orang-orangnya Oh kalau sekarang berubah-ubah ya kalau sekarang tuh bervariasi gitu lah Amzol Ingat banget ya tahun-tahun berapa ya 2016-an kalau nggak salah ya jadi ini di kompetisi ini Pemirsa Ini lagi yang ikut kan yang ikut ini lagi nanti kompetisi ini yang ikut ini lagi Jadi disini dia menang disini menang bisa menang Atau misalnya disini dia juara ini eh besok ini temennya Iya kan Seperti bapak ya Tapi kalau sekarang memang udah banyak Udah banyak jadi kalau misalnya aku ngejuri misalnya ngejuri disini Oh ini adik ini nih terus nanti misalnya ngejuri disini beda lagi Beda lagi jadi ikut seneng juga Wah berarti model Jambi rame ya gitu loh Ini tidak hanya cewek ya tapi model ini juga banyak yang cowok Bener mungkin karena juga desainer-desainer kita banyak berkembang dan banyak bermunculan ya Amzol Dan mereka kan pasti membutuhkan talent-talent model di Jambi dengan karakter yang sesuai dengan baju mereka gitu loh Jadi makanya banyak bervariasi banget sekarang Bener-bener jadi apa ya walaupun menjadi seorang model ya kita juga harus menunjukkan bagaimana kemampuan kita dalam hal model ini Tapi kita juga harus mempunyai usaha untuk dapat belajar dengan baik supaya kita nanti akan menjadi model profesional Dan arah model ini juga nantinya tidak hanya catwalk di panggung tetapi juga bisa mengikuti ajang-ajang lainnya Bener Seperti ajang pageant Iya makanya kalian harus temukan bakat kalian dulu gitu loh Misalnya kalian cocoknya udah ikut catwalk wah kurang cocok Misalnya ikut model foto wah belum cocok juga Ikut pageant oh ternyata disini passionnya Dapatnya di pageant gitu kan Iya atau misalnya ikut catwalk wah berarti emang disini jalannya atau di foto gitu Kan kadang ada ya Amzolia yang wajahnya emang fotogenik Ada yang mungkin lebih cocoknya di catwalk Iya Macem-macem ya Beda-beda karakter Bener Terus tapi tetap semangat gitu Semangatnya dalam artian ketika memang sudah mendapat prestasi di daerah Harus punya semangat lagi untuk dapat prestasi yang lebih tinggi lagi Iya Kalau bisa going internasional Bener maksudnya jangan puas diri apa yang sudah kalian capai Mungkin kalian di daerah kalian udah menang nih jarak satu Terus udah ya udah nyaman gitu ya nyaman di daerahnya Udah bangga-bangga tapi nggak tahu bakal banyak bibit-bibit baru bermunculan Iya Iya Dan kalian tuh harus kembangin juga skill kalian Misalnya kalau memang bukan di model Oh aku bisa nya dimana ya di public speaking kah di nalri kah misalnya Atau misalnya di apa gitu kepandaian kalian Dan itu bisa jadi pembuka jalannya lah ya Amzolia salah satunya Iya Intinya gali terus deh potensi-potensi yang ada di diri kita ini Ini tujuannya apa agar kita juga dapat mengharumkan sama daerah kita Bener Provinsi Jambi tercinta ataupun kabupaten kota Iya bener banget Amzolia Terima kasih banyak nih Pipit Iya Dan semoga perbincangan kita hari ini Ini juga teman-teman yang ada di rumah yang tadi awalnya minder untuk jadi model Karena mungkin ada berbagai menurut mereka ada beberapa kekurangan-kekurangan yang tidak bisa mereka tutupi Tapi semakin percaya diri dengan kekurangan tersebut dan kekurangan tersebut bisa dijadikan kelebihan Bener Mungkin mereka belum ketemu aja nih kelebihannya apa Bener Tersimpan masih ya Mutiara yang tersimpan Iya digali terus Oke lah terima kasih banyak Pipit Iya terima kasih juga Amzolia Terima kasih teman-teman TVRI Nah Pipit di akhir acara ini kami minta Pipit ucapin terima kasih udah menyaksikan podcast punya kita Tapi gayanya kayak gini Pipit Bukan gaya model ya Oh iya 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 Silahkan Pip Oke Apa itu di Amzolia Terima kasih udah menyaksikan podcast punya kita Oke Baik Terima kasih sudah menyaksikan podcast punya kita Yeay Terima kasih pemirsa Saya dan juga Pipit undur diri dulu ya Terima kasih udah menyaksikan podcast punya kita Bye Bye Terima kasih udah